Intro Kembali di Inspirasi Sukses bersama Kang Evan dan juga Mas Aldino Mas Aldino sebagai public speaker, MC di berbagai event dan juga dosen ya Di berbagai perguruan tinggi swasta di Jakarta Tadi kan kita sudah bahas tentang bagaimana pembangunan karakter Karakter development Nah tadi Mas Aldi juga sudah mention ada 3 hal yang harus dilakukan Tutup mata Tutup kuping Tutup kuping Fokus on your dreams Dan action Take action Tapi kan kita harus punya visi, harus punya mimpi Tapi misalnya kita ingin punya cita-cita, tapi itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai Itu bisa gak sih kira-kira? Atau apakah memang kita harus mencita-citakan sesuatu yang sesuai dengan passion kita? Gimana Mas Aldi? Ya kebetulan kan mahasiswa ini kan karakternya macam-macam ya kan Dari basically dia sukanya apa Dia sukanya olahraga Sampai nyebelin ada Ada justru malah mahasiswa yang tidak Siapa saya tanya kamu cita-citanya apa? Gak bisa jawab Itu yang menjadikan khawatirnya kita sebagai dosen Loh kok gak punya gitu kan Terus impian tujuan hidup kamu apa sebenarnya gitu kan Ya saya cuma yang penting kuliah orang tua sudah senang gitu-gitu Salah seperti itu gitu kan ya Memang tujuan kita memang membahagiakan orang tua Tapi kita juga tahu kita kedepan tidak selalu bergantung sama orang tua Kita juga menyelamatkan hidup kita sendiri Karena susah itu kita tidak bisa menggantungkan hidup kita dengan orang lain Diri kita sendiri yang menyelamatkan Nah kalau di malah siswa itu identiknya memang kita gali dulu apa yang mereka suka Biasanya gitu Ada masalah kita contohnya Sebut saja namanya Richard gitu kan ya Dia bekerja di salah satu perusahaan Tapi dia tidak passion di situ Dia kerja hanya sebatas mendapatkan uang Lalu bisa bayar uang kuliah gitu ya Dan pada saat itu saya tanya kamu hobinya apa? Sukanya apa gitu kan ya Wah kak saya sering ikut komunitas stand up komedi Oke Saya juga suka nih kayak Pak Aldi nih bisa nge-MC juga Kata dia gitu kan ya Saya gali-gali-gali Ternyata emang dia lebih bagusnya cocoknya kayak entertain Dari dandanannya Cara dia berbicara Cara dia bergaul dengan teman-teman di kelasnya Dan itu sudah terjawab sebenarnya Nah sekarang saya tanya lagi sama dia Kamu kalau saat ini pun kamu masih bekerja di perusahaan Tidak apa-apa bertahan dulu di kondisi yang sakit Oke Namanya kamu butuh Kalaupun nanti kamu memang udah gak kuat gitu kan ya Ya udah kamu harus angkat tangan Wah bicara aja udah dong Pak Aldi gitu kan ya Keluar abis itu Gue bayar kuliah dengan apa Selamacemnya gitu ya Ya pastikan dulu kamu sudah pada saat kamu kerja Terus kamu pengen resign dari perusahaan kamu Kamu pengen alih diri mau lebih terjun ke dunia MC dan entertain stand up comedy Jadi kan banyak kompetisi-kompetisi stand up comedy selamacemnya gitu ya Kamu pikirkan kalau itu memang kamu di posisi yang tepat dan saatnya yang tepat Silahkan ambil keputusan itu Kita harus belajar making decision juga gitu kan ya Decision maker yang baik juga ya coach Habis itu Baru kita Kalau kamu udah bisa mantep keluar dari perusahaan itu Baru kamu bisa Cari yang terbaik buat kamu Enggak apa-apa Kalau sukses itu Emang kita butuh jatuh bangun Ada memang orang yang sukses jadi jalannya lurus-lurus aja Karena emang Allah tuh mungkin gak mau ngasih ujian ke mereka Mungkin gak cocok dikasih pelajaran nih Mungkin gitu kan ya Ada juga yang orang yang mau sukses Tujurnya sama Jalannya sama Titiknya sama Tapi kok yang ini berliku-liku Iya iya betul Gitu ya Timang sana timang kanan jatuh Kadang mulai lagi dari nol Ya gak apa-apa Sampai berdarah darah gitu ya Sampai berdarah darah gitu kan ya Ya gak apa-apa gitu kan Asal kamu tetap di tujuan yang sama Gitu Dan rata-rata orang yang dasarnya emang sakit-sakitan Jatuh bangun gitu ya Ditendang sana ditendang sini Dihina sana dihina sini Como'o sana como'o sini Sakit tapi tak berdarah itu Sakit tapi tak berdarah Justru malah itu yang sukses duluan Kenapa? Karena dia belajar biasanya dari itu Memang ada juga beberapa orang yang jatuh Dia gak belajar Dia down akhirnya Ya udah lah Udah bisa makan Alhamdulillah Ya udah lah orang tua udah seneng Alhamdulillah Gitu Tapi kalau orang yang punya impian yang besar Saya yakin juga orang-orang yang Juara Olimpiade yang wakil Indonesia pun Mereka punya effort yang besar pasti Gitu baik itu karakternya impiannya Dia belajar demi orang tua demi hidupnya Akhirnya dia bisa mencapai titik itu Gitu Artinya kita memang harus Dalam hidup ini pasti ada ujian gitu ya Pasti ada ujian Dan jalannya ini berbeda-beda masing-masing orang gitu ya Betul Coach ya Ada yang tadi ditempa Apa ditertawakan sana sini Jatuh bangun Ada juga yang lurus-lurus aja Tapi itu intinya adalah Ini untuk menempa diri kita Agar lebih sukses di masa depan Dan menyiapkan diri di masa depan Begitu kurang lebih ya Betul Pemirsa Bahwa pelaut yang hebat Itu tidak terlahir dari lautan yang tenang Tinggal kita bagaimana menjadi pelaut hebat itu Betul Sehingga badai apapun Yang datang mengampiri hidup kita Kalau karakter kita seperti si pelaut hebat tadi Tetap tenang kalau ada masalah Tetap jujur walaupun terhimpi Tetap sabar dengan ujian yang ada Dan tetap kuat Tetap bangkit berdiri Maka itulah yang akan membuat kita menjadi seorang yang hebat Itulah pentingnya personal development Dan tidak cukup sampai disitu Tidak cukup nih kita jadi orang baik Tapi gak sukses ya gak Gak cukup kita baik Tapi gak punya uang Gak punya penghasilan Gak punya pekerjaan Maka itulah tadi sedikit disinggung oleh Mas Aldi Kita harus punya passion Apa itu passion? Passion itu adalah sesuatu hal yang membuat kita semangat Ketika kita mengerjakannya Bisa gak sih kita sukses tanpa passion? Bisa Tapi saya yakin gak bahagia Karena gak passionnya Saya pernah ngalamin itu loh Jadi saya pernah berbisnis restoran Sehingga 15 cabang Omset miliaran Ya bisa dibilang sukses untuk seorang mahasiswa pada waktu itu Tapi saya gak bahagia Karena saya gak suka masak Saya gak suka jual retail cemilan makanan Baik dari makanan ringan sampai makanan berat Saya juga gak suka ngejus ngejus Karena memang itu bukan passion saya Tapi bisa sukses ya? Ya bisa Bisa Tapi ujung-ujungnya ketika ada masalah Ketika ada masalah dengan bisnis tersebut Kita akan gampang menyerah Kenapa? Seperti yang saya alami pada waktu itu Ya udahlah orang gue gak suka juga Males memperjuangkannya gitu loh Jadi karena kita gak passion Akhirnya ketika ada masalah Kita ya udahlah kita cari yang lain deh Emang gak happy juga gitu kan Nah itulah pentingnya passion Jadi sekali lagi kalau ada orang yang bilang Oh salah orang semua orang juga bisa Ada juga kok orang yang sukses tanpa passion Ada Tapi belum tentu dia bahagia Bisa jadi dia terhimpit Karena dia gak suka menjalankannya Walaupun uangnya banyak gitu ya Ya kayak tadi ada orang kerja Dia kerja tiap hari Tapi dia gak happy Tapi dia dapet duit Ya 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 Gitu Jadi pentingnya passion itu adalah Membuat kita bahagia Dan yakinlah Kalau sudah bahagia mengerjakan sesuatu Pasti sukses Amin amin Mudah-mudahan ya Pemerintah TV Muin saat ini Menyaksikan inspirasi sukses Punya passion Dan juga Sukses gitu ya Sukses Apa namanya Mewujudkan impian itu Dengan passion yang ada gitu ya sesuai Oke tadi Mas Aldi juga menyebut bahwa Apa nanya Ada mahasiswanya gitu ya Yang ditanya mimpi Punya mimpi Aduh bingung Gak tau gitu ya Punya mimpi atau enggak Nah sebenernya Sulit tidak sih Artinya Kita ini memiliki mimpi gitu Mempunyai mimpi itu Sebenernya sulit tidak sih Apa kita terlalu bingung Atas Kepribadian diri kita ini Kita seperti apa ya Biasanya Orang-orang yang tidak punya mimpi Adalah orang yang Hidupnya jarang terhimpit Hmm Jadi ya Zona nyaman Nyaman-nyaman aja Dari lahir Butuh kendaraan Ada Ya Butuh kendaraan ada Rumah udah bagus Kemudian Orang tua juga bukan orang Yang gak punya gitu kan Sehingga Ya udahlah mau ngapain lagi gitu kan Yang penting Bulan depan saya bisa beli ini Tinggal minta Bulan depannya bisa beli ini Tinggal minta Dan seterusnya Nah itu yang terjadi Jadi bagaimana caranya Agar kita Bisa menyadarkan banyak orang Untuk memiliki impian yang besar Maka biarkan dia menemukan big why Atau alasan besar Kenapa dia harus memiliki impian yang besar Kalau orang tahu Alasannya Alasan besarnya untuk apa Misalnya Ya kayak tadi disampaikan bahwa Tidak selamanya kita bisa hidup dengan orang tua Kita tidak pernah tahu Kapan orang tua meninggalkan kita Kemudian kita juga gak pernah tahu Bahwa orang tua bisa saja Sekali-kali Tiba-tiba bangkrut Dan hal-hal seperti itu Maka siapa yang akan menjadi Penanggung jawab itu Ya kamu anaknya Apalagi kalau anak pertama gitu ya Nah hal-hal seperti itu yang disadarkan Terus Ya contoh tadi soal haji Ya siapa yang mau menghajikan mereka Mereka bisa haji sendiri Tapi coba bayangkan Kalau kamu yang bisa menghajikan Nah hal kayak gitu Ketika mereka punya alasan besar untuk Oh oke gue harus ngajiin Saya harus menghajikan orang tua saya nih Maka dia akan berjuang Dia akan memiliki impian yang besar Atau Disadarkan bahwa hidup bukan hanya untuk sendirian Bukan untuk dirinya sendiri Tapi untuk banyak orang Ajaklah ke tempat-tempat yang Banyak orang susah gitu Agar dia sadar bahwa ternyata dia hidup Untuk bisa membuat mereka juga Sukses dan bahagia Saya jadi teringat dulu Kang Evan Pernah cerita di program inspirasi sukses juga Pak Mirza mungkin Pak Mirza juga masih ingat bahwa Ada the power of kepepet itu ya Itu juga bisa Dalam kondisi terdesak Karena saya sendiri ngalamin tuh Justru mulai memiliki impian yang besar ketika kepepet Ketika orang tua keluar dari pekerjaannya Kemudian ada kecelakaan Dan ibu juga Kemudian bangkrut bisnisnya Dan orang tua jadi punya banyak utang Saya nggak bisa lanjut sekolah Baru tuh mikir Mau sampai kapan hidup saya kayak gini Tapi gini loh Jangan sampai Allah harus bikin hidup kita kayak gitu dulu Baru kemudian kita sadar Maka mumpung ya Pemirsa dan teman-teman semuanya Bisa menonton tayangan ini Mulailah tentukan ya Mas Aldia Tentukan apa impian besar yang bisa kita raih Dan kita miliki Dan untuk siapa kita melakukannya Self awareness tadi ya Harus muncul dari dalam diri Tinggal nanti bagaimana dia survive dengan hidupnya Dengan lingkungan-lingkungan yang positif Ikutin Kalau memang jadi business man Bergaul sama pebisnis Biar kecipratan bisnisnya gitu ya Kecipratan bagaimana cara mengelolanya Kalau pengen jadi seorang entertain atau MC Ikut sekali-sekali event apa gitu kan Perhatikan bagaimana cara ngomong Kalau ingin jadi pembicara di depan umum Belah ikut pelatihan-pelatihan public speaking Ya Coach ya Betul-betul Nanti tanggal 23, 24 Februari Tapi tadi Mas Aldi juga menyebut bahwa kita harus punya mimpi gitu ya Dan untuk mahasiswa itu kan ada yang beberapa yang memang sudah punya mimpi Sudah ada passionnya juga sesuai Tapi ada juga yang tidak Masih bingung gitu ya Mimpinya apa passionnya apa Nah itu Sebenarnya sulit tidak sih Artinya ada berapa lama sebenarnya yang dibutuhkan untuk menemukan passion itu sendiri atau mimpi itu sendiri Sebenarnya tidak sulit Kenapa? Karena yang punya mimpi Tinggal bagaimana kita mengajarkan bagaimana kita bikin mimpi yang measurable Yang lebih terukur Yang relevan Jangan bikin impian yang kemungkinan tidak bisa dicapai Tapi kita bikin Akhirnya apa? Jadi cuma impian Jadi harus realistis juga terhadap mimpian ya Realistis harus gitu kan Dan kita kasih time boundnya Waktunya Kapan? Kalau tahun 2020 harus lulus S1 Berarti kamu harus disiplin kuliah Misinya yang dijalankan Kamu harus datang tepat waktu Terus kamu harus rajin mengerjakan tugas dari dosen Nilainya harus segini Harus ada punya standarnya Dan harus dekat dosen juga ya Itu jingitnya aja Iya Kalau pengen punya impian IPK 3,9 Berarti standarnya bukan 3,9 Effortnya harus IPnya 4 nih Bayangkan Kalau pengen dapat IP 3 3 berapa? Nanti Allah kasih 2,7 Down Salahkan dosen Oh dosennya masih tugas terus Padahal tujuannya baik Betul sekali Oke kita akan lanjut setelah jeda berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana Usai jeda berikut Inspirasi sukses Akan segera kembali Saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya Salah satunya melalui seminar dan pelatihan Namun Seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan Kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia Kautsar Management Kami siap memberikan pembicara-pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya Motivasi Public Speaking Leadership Service Excellence Sales Marketing Spiritual Culture Building MC Outbound dan Storyteller Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama founder kami, Edvan Muhammad Kausar Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih